Sederalun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukun Aceh Utara menggelar sidang perdana kasus pembunuhan istri dan dua anak. Kasus tersebut menyeret Aidil Ginting sebagai terdakwa yang tak lain merupakan suami serta ayah bagi korban. Pelaksanaan sidang ikut dihadiri sejumlah warga. Sidang beragendakan pembacaan materi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Utara sementara terdakwa dalam kasus ini didampingi dua pengacara. Majelis Hakim yang diketuai T. Latiful dan anggota Maimun Shah serta Fitriani kemudian memutuskan menunda sidang karena tak ada saksi yang dihadirkan. Sidang dijadwalkan kembali berlangsung Senin pekan depan dengan agenda mendengar keterangan saksi.